Intro Halo, selamat siang Ini Tommy, Papa Blankon ya? Emangnya suara Papa Blankon tuh seindah Tommy yang calon artis ini Oh iya deh, ini Tommy Loh, kok kamu udah pulang sekolah sih, Tom? Gigi, kenapa ya? Sampai jam segini kok belum nyampe? Tom, emangnya kamu gak pulang bareng Kiki? Enggak, Tante, Tommy kapok pulang bareng-bareng sama Kiki Kenapa? Habisnya teman-teman pada ngeledekin Tommy Kalo Tommy pacaran sama Kiki Gak usah didengerin lah, Tom Kalian itu kan masih pada kecil-kecil Ya belum pantas dong pacaran Gak usah malu deh Ya malu dong, Tante Masa Tommy yang ganteng begini Salon artis, top Pacaran sama Kiki yang gak ada tanda-tandanya jadi artis Eh, udah deh, udah, udah Sekarang Tante mau bicara sama Papa kamu Ada gak? Emi, kamu itu pulang sekolah Ganti baju dulu, Kik Langsung nongkrong disini Ngeliat Papa sebentar Emangnya bisa Papa bikin lagu Eh, Papa itu dulu cita-cita Pingin jadi pemusik Atau penyanyi Tapi nasib menentukan Papa harus jadi profesor Bukan pemusik Heheh Heheh Masa Pak, Tante Martha telepon tuh Katanya mau ojekin bicara penting Mau ojek bicara apa sih? Gak tau Awas lho, Pak Sialan bicara yang kotor-kotor Allakin jorok-jorok Saal, saal Baka terpendam Papa menjadi pengusik atau penyanyi Ingin disalurkan jawa Tommy Oh, pantes belakangan ini Papa sering banget memprogram musik bikin lagu buat kamu ya, Tom Eh, lagunya bagus gak sih? Oh, bagus Kayak gimana? Tommy sendiri belum cunger, tapi katanya sih bagus Dijamin 100% bagus Pak Benat serius mau bikin Tommy jadi seorang penyanyi? Gak gampang loh jadi penyanyi jilik sekarang ini Apalagi langsung ngetop Perlu biaya besar, gak sedikit Ya, kalau 1-2 juta aja sih gak cukup Pak Benat Belum biaya rekamannya, terus biaya promosinya, terus biaya untuk penciptanya Ih, soal biaya itu nomor dua Yang penting lagunya harus bagus dulu dan cocok buat Tommy Lagunya sudah siapkan Emangnya Pak Benat sendiri yang mau menciptakan lagu buat Tommy? Iya, emangnya kenapa? Bercanda nih Pak Benat Emangnya Pak Benat bisa ciptain lagu untuk anak-anak? Oke deh, oke Kalau gitu saya pengen dengerin deh kapan-kapan Lagunya lebih bagus gak dari bintang kecil atau potong bebek angsa? Yang jelas Lebih bagus dari suaranya Ibu Marta Kalau lagi nyanyi di kamar mandi Hmm Sirih Kaman juga belom, gak pada heboh Biarin aja Ki, kamu gak usah ikut-ikutan heboh Kecuali ntar kalau Tommy gagal jadi penyanyi, baru kamu bikin heboh Biar Pak Benat sama si Tommy gemalu Wah ntar dibilang sirik lagi Tapi Ki, Ki setuju sih Eh, nih nih Hari sore kok Pak Benat sama Tommy gak ada keliatan kemana sih, Mie? Ini Mie lagi mau telepon ke handphonenya papa Emangnya, Pak Belakon dari sore kemana sampai gak tahu papa sama Tommy pergi? Tadi sore kan Pak Belakon lagi nyiram tanaman Terus dipanggil Ibu Marta rumahnya Ngapain? Emang ada jalan ngobrol Ngobrol atau ngerumpi Ngerumpi jalan kami Ini Mie, Bu Marta itu nanya-nanya Eh, si Tommy itu lagunya gimana? Gitu Terus Pak Belakon jawab apa? Pak Belakon jawab apa aja Si Tommy itu lagunya biasa-biasa aja Bu Enggak berlangu kayak anak-anak-anak itu gitu Oh, terus nanya lagi nih Terus Tommy sudah masuk dapur lah kemana apa belum? Terus Pak Belakon jawab apa lagi? Tommy itu jarang-jarang masuk dapur, Bu Pak Belakon itu hampir-hampir gak pernah masuk dapur Maksudnya membantuin masak Terus Tante Marta gimana? Eh, terus tau-tau Pak Belakon dilempasen gak, Mie? Nih, emang ada yang salah jawaban Pak Belakon nih? Dijak jujur malah dilempasen gak, Mie? Coba dijak Oke, Tommy siap? Oke Kita coba take ya Siap, Om Oke Oke Pak, Pak tolong Pak ya Tahan dulu batuknya Pak Kasian nanti take nya jadi lama Tahan sebentar aja Pak Sorry-sorry Pak Saya sudah tahan batuk saya Tapi tenggorokan saya Gak trans sekali Yaudah, sekarang tenggorokannya Papa digarik dulu Pake siap gigi Ntar kalo ini batuk lagi Gak dihajak rekaman lho Oke Tom, coba take dua ya Sip Halo, siapa Mie? Tahan lagi Oh, Pak Belakon lah Huuuuhh Ada apa Mie? Tomi lagi rekaman Masih lama gak disitu Pak? Ya, satu lagu lagi Eh Mie, jangan telepon-telepon sini dulu Mengganggu rekaman Oke? Oke deh, pulangnya Buang martabak Bandung ya Pak? Ini Mie, Mie, suruh bawa ke martabak telur Mie Pak Belakon senang tuh Oke deh, dah Wih, gak dibilang martabak telurnya Mie? Emangnya Pak Belakon anak pepeng nomor berapa sih? Hahaha, Mie mau jadi adiknya Pak Belakon Huh, Nehi ya Masa kakaknya Mie kakinya kayak jahe gitu Enak aja kayak jahe Orang bilang kayak kipal Jepang Mie Hehehe, ayuh sini dong Hehehehe Pak Bernard, saya rasa Pak Bernard lebih baik tunggu di luar aja ya Pak ya Iya, kami berani kok sendirian di dalam sini Tapi saya bisa bantu suara Tomi Supaya terdengar lebih bagus Sudahlah Pak, percayakan saja sama kita Pak Beres kok, oke, semuanya Uh, masa jaga anak rekaman gak boleh Pak? Bukan gak boleh Pak, sebenernya cuma lu ya Proses rekamannya lebih cepat aja Di situ Gak peperkan Iya, iya, iya Tom coba lagi ya Aku pengecek peminggi biar bisa sekolah Terus dan ketemu ke rumah Kenapa itu pokalnya? Lo, 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 lo Pak, diapain suara anak saya, Pak? Lo, 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 lo Sebetulnya gak ada masalah dengan anak Pak Coy ya Lo, adang begitu suara anak saya Tom, 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 kenapa dengar suara kamu, Tom? Eh, eh, sepertinya pita suara kamu ini kok, setelah, Tom. Eh, suara. Papa mau dengar, kamu bicara apa saja? Masih rusak apa enggak? Gimana, Pak? Suara Tommy udah berhasil diperbaiki belum? Ah, makin parah rusaknya. Kalau gitu, Tomi hari ini enggak sekolah, dong. Mau nge-lampet, Bu, biar jujur tamanya. Lekor! Iya, Bu. Pita suaranya Tomi rusak? Iya, Bu. Jadi, Tomi gagal dong rekamannya? Makanya sih denger-denger begitu, Bu. Tapi, Tomi enggak jadi rekaman kok. Katanya, Bu Merta, senang banget ada apa sih, Bu? Oke, berangkat sekolah dulu ya, Ma. Siap, ya, Ki. Eh, iya, Ki, jangan lupa kasih tahu teman-teman kamu di sekolah, kalau Tomi gagal jadi penyanyi. Hah? Tomi gagal jadi penyanyi, Ma. Ah, iya, asli. Ya, alesannya Siki katanya pita suaranya rusak. Padahal, Mama yakin dia ditolak sama produser rekamannya. Iya kan, Pak Blankot? Kata orang-orang sirik sih, begitu, Bu. Orang-orang sirik biadanya ngelebar sendalan, Bu. Hah? Gini, ya? Halo, selamat siang. Ya bener, disini rumahnya Pak Bernard. Bapak tahu dari mana? Nanti saya kasih tahu. Tapi sekarang, tolong panggirin dulu Pak Bernardnya, ya. Hah? Iya, 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 Pak. Bener lupa ya, jangan gumbar lupa ya. Oh, pasti membantu ya. Ya, Pak. Tasteng, 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 tasteng yang meneng-meneng. Lah, ini bener, Pak. Wah, suara kamu kembali nongla lagi, Som. Pak Bernard, Pak. Pak Bernard, Pak. Aduh. Pak Bernard, Pak. Ada apa? Ada telepon, Pak, dari studio rekannya, Pak. Suara rekaman? Iya, iya, iya. Itu mau bicara sama Pak Bernard. Studio rekannya. Mau kemana, Pak? Mau telepon. Oh, iya, iya, iya. Pak Bernard, wah, kabar gembira nih, Pak. Ternyata, Pak, Pak produsernya itu suka banget sama suara Tommy yang mirip robot itu. Nggak percaya. Eh, kalau nggak percaya, mau tanya segini mah, Pak. Pak produsernya ada sebelah saya, Pak. Wah, udah, udah. Yuk yang ngomong aja. Bener, Pak. Pak produsernya bilang, Pak. Asik kok, Pak suara Tommy itu. Asik, Pak. Bener. Aduh, saya baru mau telepon. Mau bilangin, suaranya Tommy itu sudah normal kembali. Apa? Waduh. Padahal produsernya suka sekali sama suara Tommy yang mirip robot itu, Pak Bernard. Dede, yuk kasih tau, besok rekaman untuk TV. Promosi lagu. Oh. Pak Bernard, besok itu ada acara untuk promosi TV. Tommy, Tommy. Kenapa kamu lari-lari? Tommy bisa rekaman lagi. Iya, betul, Tom. Tapi suara kamu harus dirubah, Tom. Dirubah kayak gimana, Pak? Seperti waktu rusak tadi, Tom. Aduh, baru saja yang dibetulkan suaranya sudah bagus. Sudah sempurna lagi. Produser rekamannya gimana sih ya? Bingung, ke-tenan. Tom, ada lagi yang lebih bikin bingung lagi. Besok kamu akan masuk rekaman televisi. Mempromosi lagu baru kamu. Hah? Lonjak, lonjak. Aku suka lonjak, 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 lonjak. Lonjak, lonjak. Awaitis. hahaha. Majal. Semalah. Terima kasih. 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 Terima kasih.